Ini cara kalibrasi kedua yang lebih simpel Yang pertama kita shotkan dulu semua probennya menjadi satu Tekan tombol test Disitu muncul save test mudah Kita tekan sekali lagi Langsung berjalan ya Nah disitu muncul isolate probe Kita suruh pisahkan probennya Nah disini kita disuruh memasukkan kapasitor kembali 100 nano Di probe 1 dan 3 Masukkan ya secara cepat sebelum prosesnya menghilang Terbaca 116 dan selesai Di video kali ini aku akan mereview produk dari Solid Electronics Aku akan mengkalibrasi ISR meter ini ya Karena ini baru selesai dikerjakan Maka perlu dikalibrasi terlebih dahulu sebelum dikirim Untuk pesanan Pak Kerinto di kota Jambi Pembayaran COD Alat yang bagus untuk mengukur IGPT Disini aku punya IGPT 30F124 Elko 10.100V Kita jepitkan di probe 1 dan 3 Konsuletkan dulu ya sebelum digunakan Kaki Elko nya agar unitnya tidak rusak Tekan tombol test sekali Disitu terbaca 9624 ISR nya 0,5 ISR di sebelah sini ya ISR kalau di depan 0 ada titik Berarti di depannya ada 0 lagi ya 0,05 Ohm Dan V loss nya 0,6% Oke Untuk tes IGPT Disitu terbaca kosong ya 0PF karena tidak ada yang Dideteksi Ini probe 1 Tengah probe 2 Dan paling pinggir probe 3 Kita tekan tombol lagi Tahan saja ya Untuk masuk ke menu Nah NE IGPT Kaki 1G Kaki 2C Kaki 3E GCE ya Namun untuk Komponen tester ini Kalau kondisinya masih baru Dirakit Atau dibuat Akan muncul perintah kalibrasi Disini muncul dari strip ya guys Ada induksi nanti akan muncul di layar Oke prosesnya sudah selesai Yang perlu disiapkan disini adalah Kapasitor 100 nano Tulisan di bodinya 104 Kalian bisa pakai 1 atau 2 Disini aku pakai 1 ya Untuk power supply Disini bisa menggunakan adapter Setting di 9V Atau juga menggunakan baterai laptop ya Seperti yang di video ini Alat dan bahannya disini Baterai laptop Tipe 18650 Modul charge baterai Dan disini modul step up ya Untuk menaikkan dari 3,7V Ke 9V Disini saklar untuk mematikan Agar baterai disini Saat tidak terpakai Tidak tersedot ya Jangan pakai baterai model seperti ini guys Baterai kotak seperti ini Karena akan Mudah sekali drop Tidak recommended ya Kita pasang dulu Seperti ini Yang hitam di Terminal baterai yang kecil Yang merah di Copot Yang besar Nyalakan saklar ke on Sudah Yang perlu diperhatikan disini Ketiga probe harus saling terpisah ya Jangan saling senggol Disini kotak harus benar-benar kering Terbuat dari plastik Pastikan tadi sudah Mengingat ya Display yang tertera disini Cara-caranya Kita tinggal ikuti Pertama tekan tombol test Selama di 3 detik Oke muncul menu Frequency F-generator 10 bit PWM Kita cari menu Kalibrasi Nah Kita tahan 2 detik Kita lepas Shot probe Kita disuruh Mengkonsulatekan semua probe-nya Menjadi satu ya Kita tunggu Nah disini muncul Perintah Isolate probe Kita suruh memisahkan semuanya ya Misahkan Kita tunggu lagi Terima kasih nah disini kita disuruh memasukkan kapasitor di probe 1 dan 3 yang nilainya 100 nano atau bisa pakai 200 nano di 22 ya disitu langsung terbaca dan prosesnya selesai jadi fungsinya kapasitor ini saat kita matikan sudah tidak menunjukkan perintah untuk kalibrasi kembali tidak terbaca atau terusak unit langsung mati karena sudah otomatis oke barusan proses kalibrasi ya dimulai dari layar masih mati sampai selesai prosesnya cukup panjang nah disini ada cara kedua yang lebih simple kita simak ini cara kalibrasi kedua yang lebih simple yang pertama kita shotkan dulu semua probe nya menjadi satu tekan tombol test disitu muncul self test mudah kita tekan sekali lagi langsung berjalan ya nah disitu muncul isolat probe kita suruh pisahkan probe nya nah disini kita disuruh memasukkan kapasitor kembali 100 nano di probe 1 dan 3 masukkan ya secara cepat sebelum prosesnya menghilang terbaca 116 dan selesai oke ya oke ya tidak ada strip disini dan unit langsung mati ya karena otomatis mati oke demikian dua proses kalibrasi ya yang pertama mengikuti yang tertera pada display yang kedua cukup simple kalian bisa coba keduanya namun proses kalibrasi harus dilakukan dengan baik dan benar kalau salah maka unit akan terus meminta kalibrasi dan apabila unit terus meminta kalibrasi maka harus diganti IC bisa jadi IC nya sudah rusak oke sudah siang guys kita mau kemas dulu ya kita langsung kirimkan hari ini bye bye